Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres Jakarta Barat kembali menemukan fakta baru. Ternyata, salah satu anggota keluarga tersebut sempat meminta bantuan tukang jamu keliling untuk dipinjami uang. Menurut pengakuan tukang jamu yang berinisial R tersebut, salah satu anggota keluarga itu sempat memintanya agar dipinjami uang sebesar 50 juta rupiah. R mengaku uang puluhan juta itu akan digunakan untuk operasi kerabat. Meski begitu, R mengatakan bahwa sikap keluarga yang ingin meminjam dirinya uang itu sebenarnya tak mengherankan. Sebab korban sendiri sudah menjadi langganan jamu racikan R jauh sebelum adanya pandemi COVID-19. Sebelumnya, empat orang anggota keluarga ditemukan tewas di dalam rumahnya di perumahan Citra Garden 1 Kalideres Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Keempat jasad itu yakni pasangan suami istri Rudianto Gunawan berusia 71 tahun dan Margareta Gunawan berusia 68 tahun. Selanjutnya yakni anak Rudianto dan Margareta yakni Dian berusia 40 tahun serta Budianto Gunawan selaku adik Margareta. Sejauh ini, kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kematian keempatnya. Namun dalam pemeriksaan terbaru, polisi menemukan serbuk bedak bayi dan kapur barus yang secara umum bisa digunakan untuk menyerap bau. Terima kasih telah menonton!